Halo guys, halo-halo, jumpa lagi dengan Mr. Andre Kali ini Mr. Andre eksplor tempat wisata di Sumowono bernama Curug 7 Bidadari Stay tuned Halo semua, kali ini kita dalam perjalanan kita belok kiri, kita akan menuju sebuah tempat wisata bernama Curug 7 Bidadari Curug 7 Bidadari ini berada tak jauh dari Kabupaten Semarang ya, tepatnya di Sumowono ya ini tuh Curug 7 Bidadari ini terletak di kaki Gunung Ungaran tempatnya ini sebenarnya sangat tersembunyi ya diantara perbukitan yang menjulang tinggi dekat dengan hutan, lembah, dan hamparan sawah teras hiring yang sangat indah ini berada di Desa Keseneng Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang ini jaraknya itu kurang lebih 7 km ya kalau dari SPBU Gedong Songo jadi teman-teman yang kebetulan sedang bermain ke daerah Semarang di Kabupaten Semarang ini banyak sekali tempat wisata yang luar biasa indahnya ya tak jauh dari sini juga ada hutan wisata Sukor ini ya tempatnya ada hutan apa bisa kabut jadi setiap malam itu jam 7 malam itu jam 6 ya 6 7 itu udah kabutnya udah turun ini tak jauh dari sini juga ada Candi Gedong Songo teman-teman yang mungkin nggak asing ya udah pernah denger kan Candi Gedong Songo ini kurang lebih nggak jauh ya 7 km ya kurang lebih 15 menit, nggak ada 10 menit di Semarang ini memang banyak sekali tempat wisata yang menarik ya tadi selain yang Pak Mr. Andri sebutin tadi ada Candi Gedong Songo dan hutan Sukor ini dengan wisata kabutnya ada juga Umbul Sidomukti jadi tempat renang yang tertinggi di Pulau Jawa ya karena lokasinya itu berada di atas gunung ada juga Watu Gunung kalau di Semarang Sampokong dan banyak-banyak lain penasaran seperti apa sih bentunya Curug Tujuh Bidadari buat teman-teman yang baru saja melihat baru pertama kali melihat video dari Mr. Andri yang baru kali ini jangan lupa untuk subscribe like dan share ya tempatnya ini untuk masuk ini lumayan jauh ya dari deket dengan jalan raya itu deket dengan jalan raya Bantir Hill atau tempat perkemahan masuk kurang lebih satu kilo ya cuma jalannya emang buat papasan mobil harus mepet sekali ya ini Curug Tujuh Bidadari ini adalah terkenal dengan Jokotarup ya cuma sayang sekali Jokotarup ini jaraknya jauh dari tempat Curug Tujuh Bidadari ini Jokotarup itu berada di Purwodadi Mr. Andri pernah melihat akhirnya kita sampai teman-teman ini kita langsung saja ke lokasi ini biaya masuk sini adalah parkirnya 4.000 dan satu orangnya 6.000 ya jadi tadi Mr. Andri bayarnya cuma berdua bersama Mr. Ari ini cuma 16.000 ya ini ada papan petunjuknya Curug Tujuh Bidadari oke sekarang kita ini kebetulan ini adalah musim kemarau ya di bulan Agustus akhir ini jadi sunginya tidak terlalu tidak begitu dalam Curug Tujuh Bidadari ini disingkat C7B ya teman-teman dulu parkirannya disini juga akhirnya buat jembatannya pun masih dulu dari kayu ya sekarang sudah jadi besi ini Mr. Andri sekarang sudah jalan menuju lokasi ini kurang lebih jalannya itu 200 meter ya ini jarak ini disebelah kanan kirinya ini masih banyak sawah-sawah yang indah terasi ring mirip milik dari keluarga sekitarnya pasti teman-teman tanya kenapa ya bisa dinamakan Curug Tujuh Bidadari ini Curug Tujuh Bidadari jadi begini ceritanya menurut masyarakat setempat sejak nenek moyang dahulu Curug Tujuh Bidadari berada di kompleks kedung wali ya di tempat ini terdapat kedung yang berdiameter lebih kurangnya 70 cm yang berbentuk bulat dengan sumber air yang tidak pernah surut sepanjang tahun nanti di bagian puncak Mr. Andri akan menunjukkan juga menurut waris masyarakat setempat air tersebut diyakini mempunyai khasiat ini sekarang kita ngelewati jembatan yang kedua ini yang jembatan kedua ini masih dari bambu ini sudah sampai sebelah kiri ini adalah mirip ini sebenarnya sungai ya sungai cuma di atasnya itu ada Curug atau air terjun kenapa disebut Curug Tujuh Bidadari karena di Curug ini terdapat tiga tingkat dengan tujuh Curug dan tujuh kolam dengan air jenis yang berbentuk secara alami yaitu bagian tingkat satu ke tingkat dua dengan ketinggian lebih kurang enam meter sedangkan di tingkat dua ke tingkat tiga dengan ketinggian tujuh meter ini kebetulan hari raya ya harinya sepi ya karena nih hari Sabtu siang ini akresnya juga lumayan ya lumayan jadi belum terjamah apa promosinya ya padahal disini tempat wisat apa parkirannya juga sangat ramai ya Wah apa sangat luas ya bagi sobat yang ingin ke Curug Tujuh Bidadari ini tadi udah misalnya sampaikan ya harganya murah meriah fasilitanya juga lengkap ya ada musola warung makan yang luas toilet dan gasibu tempat ini juga bisa disewakan untuk meeting kantor acara ulang tahun kemah pramuka dan lain-lain untuk jam operasionalnya ini adalah jam 8 sampai jam 5 sore pada waktu liburan Curug Tujuh Bidadari ini banyak dikunjungi wisatawan ya meskipun untuk mencapai lokasi ini harus melewati perkampungan dengan jalannya naik turun dan hanya bisa dilalui satu kendaraan roda 4 tadi buat apa keras aja harus minggir minggi jadi pada saat ada papasan itu harus salah satu harus minggir ya harus gantian namun tak jadi masalah saat ini sedang diperbaiki tadi waktu dalam perjalanan kita ngeliat sedang diperbaiki dan dicor ya tapi dengan semua kesulitan tadi semuanya itu akan hilang Mr. Andri kali ini jalan ya naik ke atas ya Mr. Andri mau naik ke atas dulu melihat seperti apa sih kolam yang katanya banyak khasiatnya ya membuat menjadi lebih ganteng katanya Curug Tujuh Bidadari ini kolamnya sangat luas ya ini pasti teman-teman betah untuk bermain ini konon juga legendanya disini adalah ada tujuh Bidadari ya tempat Bidadari mandi dan tempatnya Jokotarup mencuri selendang itu disini disini juga deket dengan Bantir Hill ya jadi Bantir Hill itu ada kayak bukit dengan hutan pinus itu juga bagus dari tempat parkir ada jalan satu kilo oke kita lihat kolamnya yang ada di atas tuh seperti apa ya kolam yang bisa yang bisa membuat kita lebih ganteng dan awet mudah oke kita udah sampai lah ini dia kolamnya yang begitu tersohor ini aja ini ini adalah tempat Bidadari mandi itu disini ya itu Mr. Andri sedang duduk disitu di sebelah kanan ini adalah tempat para Bidadari tujuh Bidadari mandi itu disini dan selendangnya para Bidadari itu taruh disini disinilah Jokotarup mencuri selendangnya nah seperti legenda ya Jokotarup mencuri legenda akhirnya Bidadari salah satu Bidadari dijadikan istri dan apa selendangnya diumpetin kan tapi akhirnya ketahuan kan ini airnya sangat jurnih bahkan di musim kemarau di mana-mana penyair oke terima kasih udah nyaksikan video kita sampai jumpa di video berikutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati